Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana Cara mendapatkan referensi untuk tugas akhir kita Baik itu skripsi, tesis maupun disertasi Ya langsung saja, apa saja sih itu? Nah, yang pertama Referensi yang paling mudah didapatkan Dengan kualitas yang sangat baik Dan juga gratis Adalah melalui website Google Scholar Nah, saya belajar ini pertama kali di UIN Pasca Sarjana Pasca Sarjana UIN Jakarta Dalam ketika kita masih dalam masa orientasi ya Kita disitu diberikan skill bagaimana cara membuka Google Scholar Nah, Google Scholar ini adalah satu pusat kumpulan ya Dia bisa menjangkau banyak sekali link penelitian di seluruh dunia Dalam berbagai bahasa Jadi, Anda mau mengakses bahasa apapun Itu bisa terindeks Bisa diakses melalui Google Scholar Nah, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman Dan bahasa-bahasa lainnya Nah, disana Anda bisa menemukan penelitian-penelitian yang berkualitas Yang biasanya sudah disetujui dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi Bahkan juga jurnal-jurnal internasional di seluruh dunia Itu mayoritas sudah terindeks oleh Google Scholar Nah, jadi Anda disitu bisa mendapatkan penelitian berkualitas gratis Dan juga Anda bisa mengakses dan juga mengatur tahunnya Mau dari tahun berapa sampai tahun berapa Nah, biasanya kampus itu punya standar Oh, sorry, goncang dikit ya Punya standar minimal Itu paling tidak ya 5 tahun terakhir Atau boleh juga 10 tahun terakhir Nah, karena semakin baru Maka itu semakin mutakhir Semakin relevan dengan zaman sekarang Nah, itu bisa Anda penuhi dengan sangat mudah Melalui Google Scholar Jadi Anda tinggal setting tahunnya Ya, nanti Anda akan saya berikan sedikit Oke, kita akan langsung saja Ini adalah contoh cara membuka Google Scholar Buka aja google.com Ini saya buka di HP ya Kemudian ketik aja Scholar Nah, maka akan muncul nih Google Scholar Atau Google Cendikia Bahasa Indonesia nya Google Cendikia Nah, kalau sudah disini Misalnya saya mau ketik ini ya Macam-macam pendidikan Nah, ini ada banyak ya Anda bisa lihat disini Nah, Anda bisa seleksi tahunnya Mau dari tahun berapa Biasanya kalau 10 tahun terakhir ya Dari 2019 Eh, sorry Ini 2000 Kalau 5 tahun terakhir lah ya 2015 Nah, makanya keluar ini dari 2017 Ini 2016 ya 2018 Nah, ini terbaru-terbaru Dan ini sangat berkualitas Berkualitas sangat tinggi Ini bisa semua bahasa Saya contohkan lain Misalkan bahasa Arab Eh, ta'lim Judusan saya ya Ta'lim pengajaran bahasa Arab Ta'lim melarobi ya Nah Langsung muncul penelitian penelitian terbaru 2018 2016 2017 Nah Langsung muncul disini Terbaru Nah, ini bisa bahasa lain juga ya Saya cuma 2 bahasa disini ya Anda bisa buka lain Bahasa apa Lain yang Anda bisa Itu bisa Anda coba disitu ya Nah, oke itu aja Nah, kemudian nanti disini juga Anda bisa Mengakses Referensinya Nah, ini Anda bisa klik Pencet ini Kemudian pencet yang tanda kutip ini Nah, nanti akan muncul ini Nah, ini sudah sesuai dengan Kaedah penulisan referensi internasional Ya, ada MLE APA ISO Ini gak ada tahunnya Kita cari yang ada tahunnya Nah, ini coba yang ini Pencet ini Pencet kutipan Nah, ini sudah ada tahunnya Ini kalau Anda copy paste Ya, Anda copy paste Anda ketik Anda paste di referensi Anda Itu sudah boleh Ya, Anda paste disitu Anda paste di footnote Daripada Anda capek-capek ngetik dari awal Itu sangat cepat Ya, Anda bisa dapat referensi ratusan ribuan Kalau mau ya Nah, dengan cara seperti itu Dan tidak perlu ngetik Judul dan tahunnya lagi Sudah bisa langsung di copy paste Oke, terima kasih Google Scholar Yang kedua Yang simple lagi Adalah Dengan Keperpustakaan Nah, kenapa perpustakaan? Karena perpustakaan kampus kita Kampus saja nih yang paling dekat Karena perpustakaan kampus kita Itu akan menampung banyak sekali Tesis, desertasi, skripsi, tugas akhir Yang sudah lulus Ya, jadi pesertanya sudah lulus Sudah diujikan Sudah direvisi Dan sudah dipublikasikan Nah, karena itu Itu adalah contoh yang paling ideal Jadi, kalau Anda tidak tahu Mau mulai dari mana Anda datang saja ke perpustakaan Kemudian Anda comot-comot Sipsi, tesis, disertasi Yang telah dibuat oleh Kakak-kakak kelas kita Nah, disitu Anda bisa contoh Bagaimana Anda bisa lihat Daftar isinya Anda bisa lihat daftar referensinya Bagaimana penulisannya Bagaimana pembagian Judul-judulnya Kemudian fontnya berapa Kemudian ukuran kertasnya berapa Kemudian jumlah referensi Itu semua bisa Anda baca Anda tiru Ya, itu akan menjadi benchmark Atau model yang bisa Anda ikuti Supaya Anda bisa lulus Kenapa itu sangat efektif Karena namanya disertasi Tesis, skripsi Itu semua kita terikat dengan waktu Kita diminta mengerjakan tugas akhir Tepat waktu Nah, untuk bisa mengejar itu Kita tidak perlu terlalu idealis Kita lihat saja Contoh yang sudah lulus Kita buat minimal semisal dengan itu Atau paling tidak lebih bagus sedikit Nah, dengan begitu Kita akan bisa lulus dengan cepat Ya, oke itu saja mungkin dari saya Terima kasih banyak Atas kunjungannya Jangan lupa like, share, dan komen Dan saya doakan Tugas akhir Anda bisa selesai Dengan baik dan tepat waktu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!